Alhamdulillah 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 Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Shafaat Al-Anbiya'i Wal-Malaikati Wa-Salihi'in Wa-Ghayri'him Yawman Qiyamati Kama Jaya Tafsilu fil Adilati Sahihah Yang ketublah Beriman kepada Shafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Shafaat para Nabi Malaikat Orang-orang Soleh Dan selain mereka Wa-Ghayri'him Selain mereka Yawman Qiyamah Pada hari kiamat Kama Sebagaimana Telah datang Tafsilu Rinciannya Atau datang Di sini Sebagaimana Telah ada Rinciannya Tafsil Rinciannya Fil Adilati Sahihah Pada dalil-dalil yang sahih Adillah Jamah dalil-dalil Adillah Sahihah Dalil-dalil yang sahih Jadi ke sebelah sini Menceritakan tentang Syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Nabi akan memberikan syafaat Kepada umatnya Seperti yang saya sudah sampaikan Bahwa syafaat ini Hanya didapati oleh orang-orang Yang bertauhid Meskipun dia pernah Berbuat mahasiat Jadi nanti Ada dibedakan Dalam Islam itu Ada Syirik Ada Dosa besar Ya kalau dosa besar Termasuk Akbarul Gabbair Dosa besar itu Sudah termasuk Akbarul Gabbair Jadi ada yang dikatakan Syirik Ada yang dikatakan Dosa besar Kalau seandainya Seorang berbuat dosa besar Tetapi dia tidak Berbuat syirik Masih mungkin Untuk mendapatkan Syafaat Nabi Tapi kalau dia sudah Syirik Sudah Tidak bisa diampunkan lagi Bagaimana Allah berfirman Inna Allah La yaghfiru Ayyushyrakabihi Wa yaghfiru Ma'aduna zalika Lima yashah Wa ma'ayushyik billah Fakat zalla Dalalan ba'idah Sungguhnya Allah Tidak akan mengampunkan Orang yang berbuat syirik Dan Allah ampunkan Dosa selain itu Dan barang siapa Yang berbuat syirik Maka dia sungguh Telah susah Dengan keseratan yang nyata Di syafaat Nabi Akan didapati oleh orang-orang Yang ikhlas Yang bertauhid Kepada Allah Jadi meskipun dia pernah Berbuat dosa besar Bisa mendapatkan syafaat Nabi Setelah dia bertauhid Ya seperti zaman Nabi Kita yakini bahwa Barang sahabat Jelas bertauhid kepada Allah Tidak syirik mereka Tapi diantara mereka Ada yang pernah minum khamar Yang kemudian dirah Ada juga yang pernah berzina Kemudian dirajam Tapi tetap tawhid Mungkin Mereka itu bisa mendapatkan Syafaat Rasulullah SAW Mereka dapat syafaat Dari Rasulullah SAW Tapi kalau syirik Tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Syafaat Nabi ini Ada yang Untuk Orang-orang Agar mereka bisa masuk surga Jadi tunggu syafaat dulu Jadi begitu diputuskan oleh Allah Semua keputusan itu Kemudian menunggu syafaat Jadi Allah sudah putuskan Yang masuk surga Masuk surga Kemudian Nabi Minta kepada Allah Agar orang-orang mumin Masuk surga Nanti ada yang Minta diselamatkan Jadi Nabi minta Kepada Allah Agar diselamatkan Umat Islam dari api neraka ada Jadi dia Mertinya masuk neraka Karena beberapa kesalahan Jadi amal baik dengan amal buruk Kebedanya sedikit Bukamanya Contoh misalnya begitu Kemudian dia makan Masuk neraka Nabi minta kepada Allah Bisa terangkat Jadi syafaat Nabi SAW Kemudian Nabi juga pernah Memberikan syafaat Kepada orang kafir Cuma satu saja Tidak ada lagi yang lain Dan tidak bisa didapati lagi Setelah itu Yaitu kepada Pamannya Abu Talib Nabi minta kepada Allah Agar diringankan siksanya Kemudian Allah Kabulkan Diringankan siksanya Dia itu Dibakar Lapak kakinya Otaknya mendidih Itu yang paling ringan Itu saja khusus Untuk pamannya Karena dia pernah Berjasa Membantu Nabi Dalam dakwah Membela Nabi Dari kejar-kejaran Orang-orang Quraish Mekah Orang Kufar Mekah Itu saja Selain itu tidak ada Dia utus Untuk orang kafir itu Abu Talib saja Yang Nabi pernah Memintakan syafaat kepada Allah Dan hadisnya sahih Tentang masyarakat ini Jadi Nabi Memberikan syafaat Kepada orang-orang yang demikian Nanti dibagi lagi Dari para ulama Tentang syafaat ini Ada berapa syafaat Dan syafaat ini Sifatnya Ukrawi Adanya pada hari Kiamat saja Ukrawi Ada pun duniawi Tidak ada Tidak ada Yang namanya Kiyai itu Bisa memberikan syafaat Wali bisa memberikan syafaat Ulama bisa memberikan syafaat Tidak ada Dalam Islam Tidak ada Memberikan syafaat Jadi syafaat itu Adanya pada hari Kiamat Orang-orang soleh Nanti bisa Disini disebutkan Orang-orang soleh Bisa memberikan syafaat Itu pun setelah Mendapatkan izin dari Allah Dan dia dipastikan Masuk surga Jadi kalau dia sudah masuk surga Dia bisa Ya Allah Si pulang itu Sudara saya Si pulang itu Keluarga saya Dia banyak Berbuat baik Tolong ringgalkan siksanya Tolong masukkan ke surga Bisa dia Selama tidak berbuat syirik Bisa Itu orang-orang soleh Kemudian Wasyafaatul Ambiya Syafaatul Ambiya Syafaatnya para Nabi Jadi yang pertama kali Diizinkan Memintakan syafaat Kepada Allah Memintakan syafaat Dan memberikan syafaat Kepada umat ini Yaitu Nabi Muhammad Kemudian baru para Nabi Tadi dia ditawarkan Dari mulai Adam itu Ditawarkan oleh Allah Agar mereka Memintakan syafaat Untuk umatnya masing-masing Tapi semuanya menolak Mereka merasa Dirinya berdosa Ini tawadu Ini para Nabi itu Begitu Saya pernah berbuat dosa Semuanya akan sampai Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Kemudian Wal-Malaika Malaikat pun Memberikan syafaat Wal-Malaika Jadi Malaikat pun Memberikan syafaat Kepada orang-orang Yang beriman Dan Orang-orang Soleh Jadi orang-orang ini Yaitu para Nabi Dan orang-orang Soleh Kemudian Malaikat Mereka ini Memberikan syafaat Setelah dapat izin Dari Allah Seperti disebutkan Dalam ayat kursi Bagaimana bunyinya Yang hafal Ayat kursi Satu Tentang syafaat Tola Tidak ada yang Bisa memberikan syafaat Mereka dengan izin Allah Ini ayat kursi Gak hafal Jadi tidak ada yang Bisa memberikan syafaat Kecuali dengan izin Allah Jadi semuanya ini Bisa memberikan syafaat Nanti setelah diizinkan Oleh Allah S.W.T Ya Allah Memberikan izin Kepada mereka Untuk memintakan syafaat Jadi syafaat ini artinya Pertolongan Permintaan tolong Itu syafaat artinya Jadi mereka Minta tolong Kepada Allah Agar Allah Meringatkan Siksa cipulan Atau Minta tolong Kepada Allah Agar Allah Masukkan cipulannya Kedalam surga Itu namanya Minta tolong Ada yang dimintakan Supaya diringankan Siksanya Ada yang demikian Itu yang dikatakan syafaat Permintaan tolong Dan orang Islam Kalau dia bertawih kepada Allah Bisa mendapatkan syafaat Saya sudah terangkan Tawih Kemudian Sering mendoakan Rasulullah Sesudah selesai Azan Bapak Nabi bersabda Barang siapa yang mendengarkan azan Muazzin itu azan Kemudian dia ikuti Allah Sampai akhir Kemudian dia berdoa Mengucapkan Barang siapa yang baca ini Barang siapa yang baca ini Allah Sampai akhirnya Sampai wa'adah itu Maka dia akan mendapatkan Syafaat kukra pada hari kiamat Jadi barang siapa yang baca ini Dia akan mendapatkan Syafaat kukra pada hari kiamat Jadi kita Usahakan Baca itu Sering Kemudian juga Banyakan baca selawat Banyakan baca selawat Karena Nabi akan memberikan selawat Kepada orang yang membaca selawat itu Nabi akan Berusaha nanti Memberikan syafaat Kepada orang-orang yang selawat Tentunya menurut Yang ditentukan oleh syariat Dan selain mereka Pada hari kiamat Itu ingat Adanya pada Jadi sekarang ini Tidak ada Istilahnya orang datang ke kuburan Nabi minta syafaat Nabi tidak ada Tidak ada Tidak dapat Dan tidak akan dapat Karena caranya salah Dan Nabi tidak izinkan Untuk ke wali-wali Atau ke kubur pulan Minta syafaat Minta pertolongan Tidak bisa Dan semua ini Sudah ada Rinciannya Dalam dalil-dalil yang Sahih Pada dalil yang sahih Itu di hadis-hadis yang sahih Permaktub ini Yang kedua belas Rؤية المؤمنين Lirabbهم Yawm al-qiyamah Rؤية المؤمنين Lirabbهم Yawm al-qiyamah Filjannati Wapil mahshari Hak Hak Waman ankaraha Atau awalaha Fahwa zai'ghul Dahlun Wahiya Lantako'a Li'ahadin Fid dunia Yang kedua belas Ruyatul mu'minin Lirabbهم Jadi penglihatan Orang mu'min Kepada Rabbnya Pada hari kiamat Jadi orang mu'min Melihat Allah Rabbnya Pada hari kiamat Filjannah Di surga Dan filmahsyar Di padang mahsyar Hakkut Ini benar Jadi nanti Orang-orang mu'min Itu akan melihat Allah Pada hari kiamat Di dunia Tidak ada satupun manusia Yang bisa melihat Allah Baik itu Nabi Musa Maupun Nabi Muhammad Tidak bisa melihat Allah Jadi tidak ada yang bisa melihat Allah Di dunia Tapi di akhirat bisa Orang-orang yang masuk surga Akan melihat Allah Jadi orang-orang mu'min Yang jelas Mereka akan masuk surga Itu akan bisa melihat Allah Jadi tunjukkan Wajah Allah yang asli Itu ditunjukkan Jadi wajah Allah yang Artinya sebenarnya Kalau yang Di waktu terjadi pada Musa itu Allah mengirimkan cahaya saja Bukan wajahnya Bukan dirinya Bukan zatnya Allah Baru terlihat cahaya saja Sudah hancur gunung itu Jadi belum Disebutkan tentang zatnya Nah disini akan melihat Betul-betul wajah Allah Zatnya Allah Asal dilihat itu Pada hari kiamat nanti Jadi kalau ada orang-orang Yang menyangka bahwasanya Dia melihat Allah Tidak mungkin Orang-orang sufi Yang mengaku dirinya Melihat Allah Itu bohong semuanya Bukan zat Jadi melihat Allah Bisa melihat Allah Pada hari kiamat Dan itu pun Bagi orang-orang yang Beriman Orang-orang yang berbuat maksia Tidak akan melihat Allah Bahkan Allah pun Dalam hadirnya Sebutkan Allah Tidak mau melihat mereka Orang-orang yang berbuat maksia Dan barang siapa yang Mengingkari Mengingkari tentang Orang melihat Allah Pada hari kiamat Barang siapa yang mengingkari itu Aw-awwalah Atau mentakwilnya Takwil itu arti Memalingkan makna Dari aslinya Kemakna yang lain Jadi yang dikatakan takwil itu Memalingkan makna Yang sebenarnya Kemakna yang lain Itu takwil Jadi barang siapa yang mengingkari Atau mentakwilnya Yaitu Menafsirkan Atau menyelewengkan Maknanya Dari mana yang sebenarnya Kemana yang lain Maka orang itu Maka orang itu Orang yang Mengingkari Dan mentakwilnya Dia orang yang Zaiq Orang yang sudah Menyeleweng Dari jalan yang Dan orang yang Orang yang sesat Zaiq Ini arti Orang yang sudah menyeleweng Dari jalan yang benar Ini jalan yang Dia sudah menyeleweng Dari jalan yang Sudah keluar dari jalan yang Itu Zaiq Sudah keluar dari jalan yang Dan sesat Jadi orang yang Mengingkari itu Dia menyeleweng Dari jalan yang Dan sesat Dan dia Tidak akan Terjadi Bagi seorang pun Di dunia Tidak akan terjadi Artinya tidak akan terjadi Seorang manusia Bisa melihat Allah Di dunia Tidak akan terjadi Tidak akan terjadi Selama-lamanya Jadi wahian Wahia Itu penglihatan Orang mumin Kepada Allah itu Lantaka tidak akan terjadi Li'ahadin Bagi siapapun Di dunia Dunia ini Jadi kalau ada yang Menyangka bahwa Dia pernah melihat Allah Itu bahwa Gazza Itu orang Musa Nabi saya tidak melihat Allah Nabi Musa Tidak bisa melihat Allah Nabi Muhammad yang digatakan Khalilullah Kasihnya Allah Tidak bisa melihat Allah Ibrahim Khalilullah Nabi Muhammad Tidak bisa melihat Allah Apalagi Orang-orang yang di bawah Derajatnya Dari Para Nabi Yang ketiga belas Kerama 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 Keramat الأولiاء والصالحين حق وليس كل أمر خارق للعادة keramatan وليس كل أمر خارق للعادة keramatan بل قد يكون استدراجا وقد يكون من تأثير شياطين وقد يكون من تأثير الشياطين والمبتلين والمعيار في ذلك والمعيار في ذلك موافقتل كتاب والسنة في أو عدمها أو عدمها والمعيار في ذلك موافقتل كتاب والسنة أو عدمها يَعْدَمُهَا أو عدمها yang ketiga ١ٰ كَرَوْمَا ırımها يَعْدَمُهَا كَرَوْمَ كَرَوْمَا nabi bisa belah bulan, luar air dan tangannya, nabi bisa berbicara dengan pohon, itu mu'jizat atau makanan yang sedikit bisa jadi banyak atau susu satu gelas 70 orang gak habis, tetap penuh, itu selalu mu'jizat yang Allah berikan, dan mu'jizat yang tersebut adalah Al-Quranul Kirim nah para wali wali ini orang-orang yang soleh bisa mendapatkan seperti itu, cuma namanya bukan mu'jizat, namanya karama jadi karama para wali itu hak karama wali disebutkan seperti contohnya, Ashabul Kahfi 300 tahun kalau dihitung dengan Hijriah 309 tahun atau para nabi seperti eh bukan, selain para nabi, Mariam datang makanan berdoa di mihrabnya, zikir di mihrabnya makanan datang setiap hari ini karama sampai Zakaria, nabi Zakaria heran anna la kihazah dari mana ini dari Allah jadi ini semuanya dari Allah ya nabi Zakaria sempat heran, dari mana ini itu menunjukkan karama kemudian yang lain lagi karama-karama seperti para sahabat Umar bin Khattab atau yang pernah saya sebutkan disini seperti sahabat bin Abi Waqqaf dan lainnya waktu dia dituduh mengambil apa, tidak adil dalam perampasan kemudian dia berdoa akhirnya orang itu diberikan oleh Allah umur yang tua sekali sampai pikun dan orang-orang mengatakan ini terkena doanya sahabat atau yang lain lagi Sa'id bin Zaid yang dia dituduh oleh seorang wanita mengambil tanah sedangkan mengambil tanah sejengkal saja sudah berat hukumnya di sisi Allah sejengkal tanah yang diambil oleh orang itu nanti akan digantung apa dikalungkan dengan tujuh bumi pada hari kiamat jadi tidak sebarangan dosa besar mengambil tanah orang sehingga orang sudah patok tanah kemudian patoknya diroba nah ini berat hukumannya di sisi Allah nah Sa'id bin Zaid seorang sahabat dituduh begitu aku tidak pernah melakukan demikian sampai dia berdoa kalau seandainya dia yang salah aku benar Allah akan tempatkan dia Allah akan wafatkan dia yang tempat itu di tanah yang dia tuduh aku benar perempuan itu akhirnya dibutakan oleh Allah dan menggelam di tanah itu dibenamkan oleh Allah itu karamah karena dia menunduk orang yang salib karamatul awliya dan banyak lagi yang lain karamatul awliya kemudian nah ini ingat ini itu yang perlu diingat tidak setiap perkara yang keluar dari kebiasaan manusia itu karamah tidak setiap perkara keluar dari adat kebiasaan keluar dari kebiasaan jadi tidak setiap perkara yang keluar dari adat itu karamah seperti umumnya ada orang yang tidak mempan dibakar sedangkan menurut adat ya menurut adat menurut sudah satu hukum bahwa namanya orang kalau di ini potong terbak apa potong terbelak atau dibakar dia akan hanggut itu sudah satu hukum yang demikian tapi ada yang tidak demikian dibakar tidak mempan dipotong tidak mempan ditusuk tidak mempan nah ini yang seperti ini jelas ilmu sihir jadi tidak setiap yang keluar dari adat itu karamah atau berjalan di air atau segala macam jadi karamahnya kita lihat nanti disini karamah itu kalau dia cocok dengan Al-Quran dan Sunnah jadi kalau ada bilang wali itu hebat bisa jalan kesini bisa jalan kesini nah berarti itu belum tentu dia seorang wali yang benar kadang-kadang digatakan wali syaitan wali itu ada dua ada wali waliullah ada wali syaitan seperti disebutkan oleh syaitan Islam dalam kitabnya Al-Quran berbedaan antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan jadi kita gak bisa kalau ada orang di satu kampung kumpamanya satu kampung itu dia tidak mempan dibakar tidak mempan dibunuh yang jelas yang seperti ini ya benar kita lihat dari kehidupan seharian sudah melanggar dia sudah menyalahi Al-Quran dan Sunnah berarti dia wali syaitan banyak yang ilmu-ilmu yang dipajari ilmu sihir bahkan yang yang dimikir ini bahkan yang dimikir ini termasuk istidraj istidraj itu artinya uluran dari Allah agar tetap orang itu berbuat maksiat jadi uluran diulur oleh Allah diulur supaya tetap dia berbuat maksiat itu namanya istidraj jadi dibiarkan orang itu untuk terus berbuat maksiat dibiarkan oleh Allah untuk terus berbuat maksiat itu namanya istidraj seperti yang gampang saja orang-orang kafir jadi orang kekayaan oleh Allah kadang orang orang itu kan kok saya udah tangan sama Allah masih miskin orang kafir kaya itu istidraj dia Allah jadi Allah dia berikan itu diulur oleh Allah supaya dia banyak berbuat maksiat nanti sudah sampai kelimaksiat Allah ambil semuanya diwapatkan dihancurkan oleh sehancur-hancurnya itu lebih parah nah begitu juga orang-orang yang melakukan perbuatan ini sihir jadi hal-hal yang sepertinya aneh dia bisa hilang bisa tidak ada dan segala macam nah ini semuanya ini tidak selamanya yang keluar dari adab itu dikatakan karamah bahkan istidrot yang banyak sekarang ini istidrot yang banyak sekarang ini apakah yang dialami oleh Kiai yaitu orang-orang tertentu yang orang-orang mengalakan Kiai menurut masyarakat karena sekarang ini orang sudah terlalu gampang mengucapkan kalimat demikian baru pintar ceramahnya Ustaz Kiai terlalu gampang mengucapkan kalimat seperti itu sehingga sudah terlalu banyak orang yang mengucapkan yang lain kan gak enak kalau manggil namanya yang lain akhirnya ikutannya ikutannya sudah orang banyak manggil Kiai padahal dia tidak sholat sholat jumat juga tidak pernah hadir kalau ditanya kenapa sholat jumatnya di Mekah dari mana tinggal di Mekah doang sholat jumatnya di Mekah mush ma'gul kan gak benar seperti itu ada yang tinggal di gunung sholat jumatnya mana di Madinah dari mana jelas orang itu tidak sholat karena diusur oleh syaitannya untuk melakukan yang demikian melanggar kemudian dilanjutkan lagi dan terkadang juga dari pengaruh syaitan taksir arti pengaruh pengaruh syaitan ini pengaruh syaitan banyak yang terjadi dan orang yang batin sampai orang gila saja dibilangin Kiai sekarang ini orang gila dibilang Kiai ada karoma lihatlah orang-orang yang pasang nomor itu banyak dari orang gila kejalanan seperti itu orang gila yang akan keluar seperti itu itu termasuk minta siri syaitin pengaruh dari syaitan dan orang-orang yang batin ukurannya jadi tolak ukur mi'yar tolak ukur tolak ukur padahal yang demikian itu soal karoma ini pada soal karoma tolak ukurnya mu'afaqatul kitabi wa sunnah yaitu cocok dengan Al-Quran dan sunnah mu'afaqat artinya cocok sesuai sesuai dengan Al-Quran dan sunnah ada mu'ha atau tidaknya jadi cocok atau tidak cocok itu Adam artinya tidak cocok jadi Adam disini artinya ketidak ketidak adaannya jadi tolak ukurnya apakah cocok atau tidak cocok ada mu'afaqatul atau tidak cocok itu yaitu tergantung dari Al-Quran dan sunnah jadi kita bisa mencocokkan kalau Al-Quran sunnah berarti cocok kalau tidak ada Al-Quran sunnah berarti tidak cocok jadi ukurannya itu seperti yang saya sebutkan kalau orang-orang tidak sholat dia menganggap bahwa dirinya itu lebih hebat dari yang lain berarti dia tidak cocok dengan Al-Quran dan sunnah berarti itu wali syaitan janganlah ukurannya demikian kalau orang menganggap dirinya wali tapi jauh dari Al-Quran dan sunnah berarti itu wali syaitan yang ke-14 wal-mu'minuna kulluhum awliya ur-rahman al-mu'minun kulluhum awliya ur-rahman orang-orang mu'min semuanya kulluhum semuanya awliya ur-rahman merupakan wali-wali Allah jadi orang-orang mu'min semuanya wali-wali Allah dan setiap mu'min itu mempunyai walayah kewalian walayah kewalian menurut kadar imannya setiap mu'min semuanya itu wali-wali Allah dan setiap mu'min mempunyai walayah kewalian menurut kadar imannya jadi kalau kadar imannya tinggi seperti para sahabat dia dapat kewalian seperti yang kita baca dalam beberapa kitab yang saya tunjukkan waktu itu di kitab priyadis solehin di kitab priyadis solehin itu ada judul karamatul awliya di kitab priyadis solehin khusus dibahas oleh Imam An-Nawawi tentang karamat al-awliya jadi karamahnya para wali jadi wali-wali itu mempunyai karamat tergantung dari iman kalau imannya tinggi dia akan terhadapkan karamat itu yang diahami oleh orang-orang salah karena mereka mendapatkan rezeki dari Allah dengan tiba-tiba melakukan karamat dari Allah dengan tiba-tiba itu para wali demikian dari wali Allah ini tergantung dari kadar imannya karena imannya remah ya tidak akan mendapatkan wala ya kewalihan itu dari Allah ini datangnya bahwa setiap orang orang mu'min itu wali Allah datangnya dalam surah Yunus surah Yunus ayat 63 dan surah Yunus surah 10 ayat 9 setelah berfirman ketahui lah semuanya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan mereka dan mereka tidak mengalami buka cita yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah itu yang dikatakan wali-wali Allah jadi wali-wali Allah harus taqwa kepada Allah yang dikatakan wali taqwa kalau tidak taqwa tidak dikatakan wali jadi sekarang ini banyak yang tiba banyak kesamaran yang sekarang ini tentang istilah wali kadang-kadang orang-orang yang belajar ilmu kejawen ilmu yang usah campur antara yang hak dengan yang batin dikatakan wali sampai yang terkenal dengan wali seorang yang itu kita tidak jelas tentang mereka jahwanya jelas sudah dicampur aduk antara yang hak dengan yang batin kalau kita lihat kalau kurang mencinta jahwanya sudah jelas banyak yang dicampurkan antara yang hak dengan yang batin bahkan di antara mereka kan ada yang mempelajari ilmu itu soal dihukum dan segera macam yang mengusir di antara mereka sampai difilmkan iya kan tentang kajik kajikan mereka banyak yang sudah keluar itu sudah satu istilah bagi mereka itu jadi banyak orang punya istilah dengan masalah wali ya ukuran yang kurang oh dia melanggar bukan wali Allah bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak kayak sholat itu kubur itu tidak perlu wali rambutnya kursu pakaiannya kursu wali eh seperti itu ini istilah itu dimikian yang jahitur kan dicampur aduk jadi yang haknya itu tidak jelas lagi yang batin itu justru tampak sekarang soal menutri ilmunya dulu menunjukkan ilmunya itu ada dengan dua cara yang pertama itu langsung dengan shape dengan guru belajar langsung bagi yang memungkinkan yang kedua belajar menunjukkan ilmunya itu ada ada dengan dua cara yang pertama itu langsung dengan shape dengan guru belajar langsung bagi yang memungkinkan yang kedua belajar itu dengan membaca kitab bagi yang sudah mampu menguasai bahasa Arab bukan baca bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bukan jadi yang bermaksud, membaca itu ya bahasa Arab dia menguasai itu ulama itu dulu, tidak ada yang namanya ulama itu, jadi dengan dirinya juga ada kalau kata-kata alaih salamarku yuladu aliman kata-kata tidak, tidak ada yang namanya seorang itu laki, dalam keadaan alim itu tidak ada, semua belajar, dan semua orang-orang yang dikenal itu, orang-orang yang alim itu gurunya mungkin 100 kadang-kadang bisa lebih dari 100 jadi mereka langsung belajar sampai para imam itu belajar dari satu negeri ke negeri yang lain jadi harus mempunyai guru, gak bisa sendiri yang kedua, baca buku buku itu harus benar dasarnya harus benar, buku yang jelas-jelas menerakan tentang Quran dan Sunnah al-sunnah, jamaah, pemahaman al-Quran dan Sunnah itu buku-bukunya itu, dia belajari kalau seandainya di negerinya tidak ada sheikh tidak ada guru, tidak ada ustaz bisa dia seperti itu, seperti orang-orang yang di luar negeri ngomongnya di Soviet, ngomongnya gak ada gurunya atau di beberapa tempat yang lain yang memang guru tidak ada jadi diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa membaca, ya sudah beli kitab aja sebanyak-banyaknya nah sekarang, kalau seandainya ada yang mengatakan kalau tidak ada guru dia tidak akan mengatakan syafat, ya dari mana gak ada keperangan demikian mungkin yang dimaksud orang-orang yang kalah artinya dalam mereka menelak kitab tanpa ada penjelasan memang lain orang belajar langsung dengan sheikh, dengan guru dengan orang baca kitab lain karena dengan langsung itu ada dialog banyak hal-hal yang kita tidak tahu tidak jelas tapi kalau baca buku, tidak ada yang bisa kita tanya di situ upayanya tidak ada orang yang mengatakan sesu cukup baca buku, ya sudah cukup baca tidak bisa kalau ulama langsung, para sahabatnya langsung baca dengan Nabi tapi yang disediakan waktu untuk pengajian, itu yang disediakan waktu meskipun tiap hari bergaul dengan Nabi jadi itu bisa jadi demikian tetapi secara mutlak tidak bisa mengatakan bahwa karena dia tidak berguru tidak dapat syafat, gak boleh karena gak ada riwayat menelakkan demikian tapi kalau dilihat dari perjalanan bisa saja ya karena dia baca buku yang salah kemudian dia tidak beriman kemudian dia tidak melakukan yang benar sehingga dia shiri, sehingga dia tidak melakukan syafat bisa, seperti itu karena banyak jalannya yang salah itu bagaimana yang baik pun banyak jalannya Wallahuala'ala iya isra merah iya tidak melihat Allah isra merah betul Nabi merah kelahan ditujukan tentang umatnya tentang keadaan umat ditunjukkan oleh Allah kalau itu begini, begini, begini orang-orang yang banyak berbuat mahasiswa ditunjukkan kan tentang ahli neraka itu tapi dia tidak melihat Allah dia disebutkan walakatra'ahu Nabi pernah melihat itu maksudnya Jibril Nabi melihat Jibril bukan melihat Allah jadi tidak ada yang bisa melihat Allah hatta Rasulullah 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 sampai kata Aizat berapa sahaja yang mahasiswa Nabi melihat Allah dia teruskan Wallahuala'u berapa sahaja yang mahasiswa berapa sahaja yang mahasiswa berapa sahaja yang mahasiswa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.